Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali berjumpa pada mata kuliah Model logika fasi Pada pertemuan 8 kali ini Saya akan menjelaskan mengenai konservasi Menggunakan software R Nah Pada pertemuan kali ini Saya hanya akan menjelaskan Dua saja Yaitu himpenan tegas dan fasi Kemudian metode fasi Dan fasi fikasi Kita lanjut saja Dalam pertemuan kali ini Ada dua bagian Bagian pertama adalah himpenan tegas Dan fasi Kemudian metode fasi pada R Himpenan tegas Kita tahu bahwa operasinya Yang paling sering kita jumpai adalah Gabungan irisan dan komplement Sebagaimana kita ketahui Bahwa di gabungan Itu kalau ada himpunan A Atau himpunan B Dia nanti adalah Merupakan anggota himpunan A Dan anggota A Atau Anggota himpunan B Sedangkan kalau irisan Itu adalah dan Jadi harus terpenuhi Kedua-duanya Yaitu Anggota A Dan anggota himpunan B Sedangkan kalau komplement adalah Selain dari yang ada di himpunan A Kita tahu contohnya Misalkan seperti ini Semestanya ada Memiliki anggota A, B, C, D, dan E Kemudian himpunan A Memiliki anggota A dan B Himpunan B memiliki anggota B dan E Maka kita tahu gabungannya Gabungan B adalah A, B, dan E Sedangkan irisan yang di mana di A Di himpunan A terdapat Dan himpunan B terdapat Yaitu B saja Sedangkan komplement dari A Berarti kita lihat Bandingkan dengan semestanya Di semesta ada A sampai dengan E Sedangkan himpunan A itu adalah A dan B Sehingga nanti A dan B ini tidak diikutkan Maka himpunan A komplement adalah C, D, dan E Oke, mari kita buat sintaknya di R Nah, kita sudah buka R-nya Sekarang untuk melakukan himpunan tegas Kita harus install terlebih dahulu package-nya Yaitu kita pakai package set Kemudian kita aktifkan library-nya Atau package tersebut Dengan menulis library set Kemudian kita definisikan Bahwa semestanya memiliki anggota A, B, C, D, dan E Karena memang ini huruf Sehingga kita harus menggunakan petik-petik Kemudian definisikan Untuk himpunan A Itu merupakan Memiliki anggota A dan B Himpunan B memiliki anggota B dan E Oke Kita hapus dulu konsulnya Kemudian saya mau running Karena saya sudah install package-nya Sehingga saya hanya perlu Merunning dari library Sehingga saya block dari library Sampai dengan himpunan B Kemudian saya run Nah, kalau seperti ini Tidak ada error sama sekali Ditunjukkan di sini ada panahnya Sehingga kita lanjut Kalau misalkan kita ingin mengetahui Dia sebenarnya semestanya apa Kita ketik saja semesta Seperti ini Kemudian kita block Dan kita running Nah, ini keluar Bahwa semestanya adalah A, B, C, D, dan E Oke Kalau misalkan kita ingin menggabungan Berarti kita harus menuliskan fungsi Set underscore union Kalau irisan fungsinya adalah Set underscore intersection Kemudian kalau komplement adalah Set underscore komplement Untuk yang union atau gabungan Itu himpunan A dan B Boleh dibolak-balik Begitu pula untuk yang irisan Atau intersection Akan tetapi dikomplement tidak boleh Karena apa yang dikomplementkan Adalah himpunan yang pertama Yaitu himpunan A Baru kita lihat Sisanya yang ada di semesta apa Seperti itu Kita running Block Mulai dari A gabungan B Sampai dengan A komplement Di sini ada A gabungan B juga Gunanya untuk nge-print yang ada di konsol Kita running ya Nah, seperti ini jadinya Ada bahwa kita tahu A gabungan B hasilnya adalah Anggotanya A, B, dan E Sedangkan A irisan B Anggotanya adalah B A komplement Anggotanya adalah C, D, dan E Kita buktikan dari yang powerpoint tadi Nah, dari sini kita bisa lihat Sama ya Ini A, B, E A, B, E B, C, D, E Oke, kita ke himpunan Fazi Dimana kan sama-sama ada tiga Akan tetapi kita di sini tahu bahwa Suatu himpunan Fazi itu dilihat dari Derajat keanggotaan Nah, derajat keanggotaan itu Disimbolkan dengan miung Jadi di sini kita tidak menggunakan lagi Mana yang sama dan mana yang berbeda Akan tetapi kita melihat Derajat keanggotaannya Kalau dia gabungan berarti kita Melihat nilai yang maksimal Kalau irisan kita melihat yang minimal Kalau komplement kita akan Mengurangi derajat keanggotaan tersebut Contohnya adalah Misalkan suatu variable X Dia masuk ke dalam himpunan Derajat keanggotaan dari himpunan A Adalah 0,3 Dan derajat keanggotaan Himpunan Fazi B Adalah 0,5 Maka kita bisa tahu bahwa Gabungannya adalah maksimal dari 0,3 dengan 0,5 Berarti yang paling besar adalah 0,5 Sedangkan intersection Itu adalah yang paling minimal Dimana kita melihat 0,3 dan 0,5 Yang minimal hanya adalah 0,5 Kalau komplement adalah Satu dikurangi derajat keanggotaan Yang ada di A 0,3 Sehingga hasilnya adalah 0,7 Mari kita buat sinteknya di R Oke kita sudah buka R nya Kemudian kita akan melakukan Himpunan Fazi Dimana di himpunan Fazi ini Kita tidak menggunakan Package apapun Karena kita hanya melihat Nilai maksimal Dan minimalnya Kemudian mengurangi nilai Dari derajat keanggotaan Himpunan Fazi A Nah kita tahu bahwa tadi Di contoh Derajat keanggotaan Himpunan Fazi A Adalah 0,3 Sedangkan derajat keanggotaan Himpunan Fazi B Adalah 0,5 Maka nanti Kalau kita pakai Gabungan Berarti kita menggunakan Fungsi yang namanya Maksimal Mu A dan Mu B Sama dengan yang Himpunan Klasik Di sini bisa dibolak-balik Baik gabungan Maupun irisan Sedangkan komplement Harus 1 minus Mu A Bagaimana kalau misalkan Di komplement ini adalah Mu A dikurang 1 Tidak bisa ya Karena Derajat keanggotaan Dari himpunan Fazi Itu adalah Dari 0 Sampai dengan 1 Oke kita Plug aja semuanya Kemudian Sebelum kita running Kita bersihkan dulu Konsul Biar terlihat Cantik Oke kita running ya Hasilnya seperti ini 0,5 Untuk gabungannya Karena maksimalnya Adalah 0,5 Irisannya 0,3 Dan komplement Dari himpunan Fazi A Adalah 0,7 Materi selanjutnya Adalah Metode Fazi Pada R Metode Fazi ini Kita menggunakan Library Yang namanya FRBS Atau Fazi Rule Based System Dimana Fazi Rule Based System Ini Ditemukan oleh Zadeh Pada 1,9,6,5 Ada Bagian Empat bagian Yang penting Di dalam FRBS Ini Yang pertama Adalah Fazi Fire Dimana Dia akan Mentransformasi Dari Nilai Crips Angka Yang ada Misalkan Suhu ruangan Ini adalah 23 derajat Celcius Seperti itu Kemudian Ditransformasi Menjadi Derajat Keanggotaan Dari Linguistik Sesuatu yang bisa Dibahasakan Bentuk Bahasa Bentuk Bahasa Yang dimaksud Itu Misalkan Tadi Suhunya 23 Berarti Dia adalah Sedang Dimana Tidak Dingin Dan Tidak Panas Seperti itu Kemudian Bagian Yang kedua Yang paling penting Adalah rule base Dimana rule base Ini adalah Peraturan Atau Aturan Yang harus Ada Di dalam Sistem Ini nanti Akan Mempengaruhi Ke Inference Dimana rule base Itu ada If else Yang namanya Rule adalah Jika Maka Bagian yang ketiga Adalah Inference Di bagian Inference Ini Ada Perform Operation Nah Tadi Yang Punyanya If Then Rules Itu Dibuat Ke Inference Nah Inference Itu ada Yang Mamdani Maupun Sukeno Akan Tetapi Di rule Base Ini nanti Dia sudah Meminta Dari awal Jadi Kemungkinan Besar Dari Rule Base Ke Inference Sistem Ini Sama-sama Harus Memilih Udah Menentukan Mana yang Mamdani Dan Mana yang Takagi Sukenoka Seperti Itu Setelah Selesai Inference Bagian yang Terakhir Adalah Devacifier Tadi Kita Hanya Tahu Bahwa Graduate Keanggotaannya Berapa Untuk Bentuk Bahasanya Yang Mana Seperti Itu Akan Tetapi Kita Susah Untuk Melakukan Angkanya Lagi Karena Hasil Karena Bentuk Awalnya Kan Suatu Angka Oleh Karena Itu Kita Kembalikan Lagi Makanya Dia Adalah D Dia Dikembalikan Lagi Ke Bentuk Awalnya Yaitu Bentuk Crips Seperti Itu Untuk Yang Rule Base Dan Inference Maupun The Facifier Kita Akan Bahas Di Pertemuan Kesembilan Untuk Yang Pertemuan Delapan Materi Selanjutnya Adalah Facifier Kita Akan Melanjutkan Pertemuan Delapan Ke Part Dua Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Like Dan Juga Subscribe Bye Bye Bye